musik tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai ibu rumah tangga nah ini diawali dengan saya lagi bilas-bilasin cucian piring nih teman-teman untuk nyabun-nyabuninnya saya gak ngeliatin aja supaya durasinya juga gak terlalu panjang oh iya sebelum lupa pastinya selalu ya saya ingin sapa-sapa dulu teman-teman semua nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya amin amin ya robal alamin terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru nah ini untuk cuci-cuci piringnya sudah mau selesai aja dan terakhir ini cobeknya juga ya teman-teman pastinya dicuci yang bersih lanjut seperti biasa pastinya saya bakal lap-lap juga semuanya nih namanya meja kemudian kompor bawah kompor cuma saya gak ngeliatin semua aja teman-teman karena memang itu selalu saya kerjakan setiap hari dan teman-teman takutnya nanti bosan ngeliat saya pekerjaannya itu-itu terus selesai cuci piring ya pasti ngelap-ngelap lah ngelap-ngelap dinding ngelap-ngelap bawah kompor semua dilap ya karena memang itu harus dilakukan kalau enggak nanti banyak minyak yang menempel atau mungkin air-airnya masih basah ya maksudnya untuk meja-mejanya jadi harus tetap dibersihkan supaya nanti nyaman sekali buat masaknya seperti itu ya teman-teman nah ini dilanjut karena di dapur sudah selesai ini saya mau beresin tempat tidur dulu seperti biasa teman-teman selalu ya jadi teman-teman jangan pernah bosan ya kalau ngeliat saya kerjaannya rapiin tempat tidur nyuci piring nyapu-nyapu pokoknya itu terus pekerjaan saya setiap harinya teman-teman ya harap teman-teman memakluminya dan semoga teman-teman enjoy juga untuk menonton video-video sederhana saya ini hanya satu ya keinginan saya teman-teman hanya ingin memotivasi teman-teman semua supaya tetap gercep melakukan aktivitasnya dan semoga dengan menonton video-video sederhana saya ini teman-teman jadi tambah semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya maafkan ya teman-teman kalau ada suara burung yang yang mengganggu dubbing saya selalu ya selalu seperti itu ya dimaklumi aja teman-teman anggap aja jadi back soundnya ya untuk suara saya ini saya sengaja gak pakein musik tapi malah ada suara burung yang yang berkicau ya teman-teman teman-teman jangan pada salpok aja karena teman-teman banyak yang udah tau juga kalau di rumah ini banyak sekali burung ya ya sudah gak apa-apa itu kan kerjaan pak suami ya kerjaannya pelihara burung jadi teman-teman sekali lagi jangan pernah bosan-bosan ya untuk melihat vlog-vlog sederhana di rumah saya yang sederhana ini semoga saja bisa menginspirasi semoga bisa memotivasi semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman pada suka nah ini untuk prep in tempat tidurnya sudah selesai lanjut aja saya nyapu nyapunya ini saya mau nyapu ke belakang aja teman-teman oh ya teman-teman hari ini pada aktivitas apa nih pastinya semoga aja aktivitasnya selalu berjalan lancar dan selalu diberikan kemudahan pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua dan saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir di vlog-vlog keseharian ibu rumah tangga yang sangat-sangat sederhana ini terima kasih banyak ya teman-teman sekali lagi tanpa dukungan kalian tanpa support dari kalian apalah saya saya bukanlah siapa-siapa saya hanya seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya ya begitu-begitu saja dan gak ada yang bagus-bagusnya mungkin ya teman-teman ya cuma ya itu aja teman-teman keinginan saya inginnya teman-teman bisa bersemangat melakukan setiap aktivitas-aktivitasnya apapun pekerjaan kita apapun tugas yang harus kita selesaikan semoga semuanya selalu berjalan lancar dan semoga selalu bernilai ibadah ya amin ini udah selesai ya untuk urusan di dalam rumah cuma saya gak ngeliatin semua teman-teman ini videonya video kelanjutan kemarin nih teman-teman maaf ya saya masukkan disini aja karena sayang kalau dibuang jadinya saya masukkan di video ini aja saya lihat juga untuk durasi videonya terlalu pendek dan saya akhir-akhir ini teman-teman untuk nge-record video itu jujur ya agak mager padahal nge-record video ya cuma mager sekali saya akhir-akhir ini teman-teman jadi maafkan kalau sambungannya mungkin beda-beda gitu atau saya gak ngeliatin secara keseluruhan rutinitas saya yang biasanya selalu ya dari dalam rumah dari sampai luar rumah semuanya yang seperti biasa semoga aja teman-teman yang menonton video saya ini ada manfaatnya dan semoga teman-teman juga pada suka di video ini saya lagi nyapu nih teman-teman nyapu halaman belakang rumah yang kalau gak disapu Masya Allah sampahnya itu bener-bener banyak sekali jadinya harus tetap disapu teman-teman nih saya nyapunya ke belakang terus pokoknya seperti itu dan abaikan ada selang teman-teman itu sebenarnya karena ada selang disitu otomatis saya lagi nyuci pakaian ya teman-teman cuma saya gak ngeliatin di video ini nyuci-nyuci pakaiannya cukup ini aja teman-teman lihat ya terkadang saya bingung ya teman-teman harus upload video kayak gimana karena memang ini terus ya kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga saya jarang sekali ngeliatin teman-teman macam-macam ya kegiatan yang maksudnya yang mungkin jalan-jalan ke tempat-tempat yang bagus atau gimana gitu jadi memang ini adalah rutinitas saya setiap harinya ya saya sharing kayak gini aja teman-teman jadi mau saya ngomong apa ya teman-teman sampai saya bingung nih mau ngomong apa sama teman-teman semua intinya saya bersyukur karena teman-teman selalu hadir selalu support saya selalu komen yang positif di setiap video-video saya yang membuat saya selalu bersemangat untuk tetap mengupload video setiap harinya walaupun mungkin videonya video-video yang receh ya teman-teman ya masih banyak soalnya video yang bagus bagus dari punya teman-teman semua mungkin cuma ini aja yang bisa saya bagikan untuk hari ini teman-teman buat teman-teman yang baru bergabung sekali lagi tolong dibantu ya channel saya dengan cara di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam video saya mohon dimaafkan ya teman-teman karena memang tidak ada yang sempurna kesempurnaan itu hanya milik sang pencipta terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati